hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi ekse bersama saya fair family di video kali ini saya akan membuat video jedok jedok transisi tiga Eksa yaitu zoom keyframe dan overlay Eksa disini saya menggunakan musik mbj dudes hot no Eksa yang lagi viral di tiktok maupun di Instagram dan disini saya menggunakan aplikasi dua Eksa yaitu aplikasi Chrome untuk menghapus latar belakang foto Eksa dan satunya lagi saya menggunakan aplikasi capcuk jika kalian belum mempunyai bisa download di aplikasi playstore disini seperti apa isi bedanya langsung aja Eksa kita simak bersama-sama let's go Oke guys segitu aja Eksa silahkan saya kurang lebihnya saya mau maaf disini langsung aja Eksa kita buka aplikasi Chrome untuk menghapus latar belakang foto disini langsung aja Eksa kita ketikkan remote bg Eksa yang seperti ini disini langsung aja kita klik yang bagian atas ini Eksa kita klik di sini langsung aja Eksa kita klik upload image Eksa yang berwarna biru ini kita klik di sini langsung aja kita cari foto yang mau kita hapus Eksa yang seperti ini disini langsung aja Eksa kita klik download Eksa seperti ini Eksa jika sudah seperti ini langsung aja Eksa kita pergi ke aplikasi capcuknya Eksa jika sudah di dalam aplikasi capcuknya disini langsung aja Eksa kita klik tak klik project baru disini langsung aja Eksa kita klik foto disini langsung aja kita masukin satu foto Eksa yang seperti ini jika sudah kita klik tambah disini langsung aja Eksa kita pergi ke bagian akhiran ini Eksa kita klik kita hapus terlebih dahulu disini langsung aja kita deser ke posisi awal Eksa disini langsung aja kita masukin audio tak klik tak klik suara disini langsung aja tetap tulis suara anda Eksa jika kalian mau menggunakan suara yang seperti saya bisa download di deskripsi di bawah sini yang seperti ini disini langsung aja Eksa tak klik audionya disini langsung aja kita klik sesuaikan potongan ini Eksa tak klik disini langsung aja kita kasih tanda-tanda di sesuai berikutnya Eksa contohnya seperti ini jika sudah seperti ini langsung aja kita klik checklist Eksa disini langsung aja kita atur durasi fotonya Eksa disini langsung aja kita klik kembali terlebih dulu disini langsung aja Eksa kita perbesarnya seperti ini disini langsung aja kita klik fotonya disini kita atur durasi fotonya kita atur menjadi enam tanda Eksa sampai sini Eksa sampai sini disini langsung aja Eksa kita pergi ke posisi awal dari sini Eksa disini langsung aja kita pergi ke tanda pertama dari sini disini langsung aja kita klik fotonya kita klik bagi lakukan seperti ini Eksa sampai akhir potongan Eksa sampai akhir foto Eksa maksudnya Eksa jika sudah semuanya langsung aja Eksa kita pergi ke posisi akhir Eksa dari sini disini langsung aja kita klik plus ini Eksa kita klik disini langsung aja kita masukin 5 foto Eksa yang berbeda-beda seperti ini Eksa disini langsung aja kita atur durasi fotonya Eksa disini kita atur sampai di 5 titik Eksa di sini Eksa disini kita klik fotonya disini kita klik bagi yang bagian kecil ini kita hapus seperti ini Eksa kita hitung lagi seperti ini Eksa kita klik fotonya kita klik bagi kita hapus Eksa bagian kecil kita hitung lagi Eksa intinya di lima tanda fotonya bergantian Eksa di sini langsung aja kita pergi ke akhiran sini Eksa kita klik fotonya kita klik disini kita hapus yang bagian sini Eksa seperti ini disini langsung aja kita pergi ke bagian foto yang ini Eksa disini langsung aja kita perbesarnya seperti ini disini langsung aja kita pergi ke tanda yang ini Eksa disini kita klik fotonya kita klik bagi lakukan seperti ini Eksa sampai akhir foto Eksa jika sudah sampai akhir disini langsung aja Eksa kita pergi ke posisi awal dari sini Eksa disini langsung aja kita klik fotonya Eksa disini langsung aja kita klik animasi disini kita pilih yang masuk Eksa Eksa disini saya menggunakan yang namanya Rockferty ini Eksa disini durasinya kita lamain sampai 3,7 second Eksa jika sudah kita klik checklist jika sudah seperti ini langsung aja kita klik kembali disini langsung aja Eksa kita pergi ke posisi awal lagi dari sini disini langsung aja kita klik kembali kita klik kembali disini langsung aja kita tambahkan efek Eksa kita klik efek tambahkan efek disini saya menggunakan ke base terlebih dahulu Eksa disini langsung aja kita pilih yang namanya luri fokus ini Eksa seperti ini Eksa jika sudah kita klik checklist disini kita atur durasinya sampai satu potongan aja Eksa sampai sini jika sudah kita klik checklist disini langsung aja kita pergi ke posisi awal lagi kita klik tambahkan efek disini langsung aja kita pergi ke bagian trending ini Eksa kita klik disini langsung aja kita cari yang namanya Eksa yang seperti ini jika sudah kita klik checklist disini kita atur sama tadi Eksa durasinya jika sudah kita klik kembali disini langsung aja kita klik kembali lagi disini langsung aja kita tambahkan stiker Eksa caranya kita klik stiker disini langsung aja kita pergi ke bagian vlog Eksa yang seperti ini kita klik yang play ini Eksa jika sudah kita klik checklist disini kita atur di atas sini Eksa jika sudah kita atur durasinya sampai akhir audio Eksa sampai sini jika sudah seperti ini langsung aja kita klik kembali disini langsung aja kita pergi ke bagian yang awal lagi Eksa dari sini disini langsung aja kita klik kembali terlebih dahulu kita klik tambahkan efek disini langsung aja kita klik tambahkan efek lagi kita pergi ke bagian party Eksa yang seperti ini disini langsung aja kita cari yang namanya random.sheet Eksa yang seperti ini Eksa jika sudah kita klik checklist disini langsung aja kita atur sampai akhir audio Eksa jika sudah seperti ini langsung aja kita klik kembali disini langsung aja Eksa kita pergi ke potongan kedua Eksa disini Eksa disini kita klik fotonya disini kita zoom seperti ini Eksa berbagai arah-arahnya terserah kalian seperti ini Eksa disini kita klik animasi kita klik yang kombo disini saya menggunakan animasi zoom 1 Eksa yang seperti ini jika sudah kita klik checklist disini langsung aja kita pergi ke foto berikutnya kita zoom terlebih dahulu berbagai arah Eksa berbagai arah Eksa disini langsung aja kita klik animasi kita klik yang kombo lagi disini kita samain tadi Eksa zoom 1 jika sudah kita klik checklist disini langsung aja kita klik foto berikutnya kita zoom lagi di sini langsung aja kita klik di sini langsung aja kita klik animasi kombo lagi Eksa yang zoom lagi Eksa zoom 1 lagi yang seperti ini Eksa jika sudah kita klik checklist disini langsung aja kita klik foto berikutnya kita zoom lagi Eksa di sini langsung aja kita klik animasi kombo kita pilih yang zoom lagi Eksa yang zoom 1 lagi yang seperti ini jika sudah kita klik checklist disini langsung aja kita klik foto terakhir ini Eksa kita klik di sini langsung aja kita klik kombo lagi di sini kita kasih zoom 1 lagi Eksa yang seperti ini jika sudah kita klik checklist di foto yang ini nggak usah di zoom Eksa cuma kasih seperti ini di sini langsung aja kita pergi ke posisi awal dari sini Eksa di sini langsung aja kita klik tambahkan efek di sini langsung aja Eksa kita tambahkan efek ke bagian frame terlebih dahulu di sini langsung aja kita cari yang namanya LED Eksa yang seperti ini jika sudah kita klik checklist di sini langsung aja kita atur sampai 1 potongan Eksa sampai sini di sini langsung aja kita pergi ke posisi awal dari sini lagi di sini langsung aja kita klik kembali kita klik tambahkan efek lagi Eksa di sini langsung aja kita pergi ke split di sini langsung aja Eksa kita kasih yang need for screen aja Eksa seperti ini jika sudah kita klik checklist di sini kita atur durasinya sama tadi Eksa sama yang LED tadi Eksa yang seperti ini jika sudah kita klik checklist di sini langsung aja kita pergi ke bagian sini Eksa di antara sini Eksa di sini langsung aja kita klik kembali kita tambahin overlay Eksa seperti ini kita klik jika kita tambahkan overlay di sini langsung aja kita masukkan yang sudah kita download di Chrome tadi Eksa yang seperti ini jika sudah kita klik checklist yang seperti ini Eksa di sini langsung aja kita perbusan sedikit seperti ini di sini langsung aja kita potong terlebih dahulu Eksa sampai sini Eksa kita klik bagi yang bagian ini kita hapus Eksa seperti ini jadinya seperti ini Eksa set gitu Eksa seperti ini Eksa di sini kita klik foto yang overlaynya terlebih dahulu seperti ini di sini langsung aja kita kasih tambahan Eksa kita kasih tanda seperti ini di sini langsung aja kita kasih tanda di akhiran juga Eksa seperti ini Eksa di sini langsung aja kita pergi ke tanda pertama di sini langsung aja Eksa kita beser ke bagian bawah sini Eksa seperti ini jika sudah kita klik checklist jadinya akan seperti ini Eksa seperti itu Eksa di sini langsung aja kita pergi ke foto yang ini Eksa yang berganti ini Eksa di sini kita klik di sini kita kasih tanda tanda seperti ini yang akhiran juga Eksa kita kasih tanda seperti ini seperti ini Eksa di sini kita pergi ke bagian tanda pertama ini di sini kita zoom seperti ini Eksa di sini langsung aja kita geser ke bagian bawah seperti ini disini langsung aja kita pergi ke tanda kedua yang akhir ini disini langsung aja kita perbesarin seperti ini disini langsung aja kita geser ke bagian atas seperti ini jangan kelebihan jika sudah kita klik checklist disini langsung aja kita pergi ke ke bagian sini kita klik foto berikutnya disini langsung aja kita klik animasi kita klik yang combo disini langsung aja kita cari yang namanya zoom satu lagi di semua potongan kita kasih zoom satu semua animasinya yang seperti ini disini kita klik foto yang ini sebelum tadi yang seperti ini disini kita kasih zoom seperti ini X jika set tak klik checklist disini kita pergi ke bagian foto berikutnya eksek tak klik sini kita klik combo disini kita cari yang namanya zoom satu lagi yang seperti ini jika setak klik checklist disini langsung aja kita klik kembali terlebih dahulu disini langsung aja kita klik foto berikutnya eksek disini langsung aja kita klik kembali disini langsung aja kita klik efek lagi disini langsung aja kita klik efek disini langsung aja eksek kita tambahkan efek eksek disini langsung aja kita cari yang namanya frame disini langsung aja kita cari yang yang namanya LED Hexa yang seperti ini lagi jika kita klik checklist di sini kita atur durasinya satu potongan aja Hexa sampai sini sini langsung aja kita pergi ke posisi awal lagi dari sini di sini kita klik kembali di sini kita klik tambahkan efek di sini langsung aja kita pergi ke split lagi Hexa di sini saya menggunakan yang six screen Hexa yang seperti ini jika kita klik checklist di sini kita atur seperti ini lagi Hexa durasinya Hexa sampai sini aja di sini langsung aja Hexa klik kembali di sini langsung aja Hexa kita pergi ke bagian diantara sini Hexa di sini langsung aja kita masukin overlay lagi Hexa caranya kita klik kembali di sini langsung aja Hexa kita klik overlay lagi Hexa di sini langsung aja kita klik tambahkan overlay di sini langsung aja kita tambahkan yang seperti ini Hexa jika kita klik checklist di sini langsung aja kita pergi ke bagian sini Hexa di sini langsung aja kita klik bagi yang bagian ini kita hapus seperti ini Hexa di di sini langsung aja kita klik overlaynya di sini kita perbesarin seperti ini di sini langsung aja kita klik kembali terlebih dahulu di sini langsung aja kita tambahkan overlay lagi Hexa karena overlaynya nanti dua Hexa kita klik tambahkan overlay lagi di sini sama Hexa fotonya yang seperti ini di sini kita potong lagi Hexa kita klik bagi kita klik yang bagian sini kita hapus di sini kita atur sama ineksa seperti ini Hexa di sini langsung aja kita besarnya kita samain juga Hexa jika sudah seperti ini langsung aja kita klik Hexa di sini kita kasih tanda lagi Hexa tak klik seperti ini kita klik sini langsung aja tak klik kasih tanda ke akhirannya Hexa seperti ini lakukan seperti ini Hexa di sini langsung aja kita pergi ke tanda ke pertama ini Hexa di sini langsung aja kita geser ke bagian kanan sini Hexa sampai tidak terlihat Hexa seperti ini di sini langsung aja kita klik overlay kedua di sini langsung aja kita kasih tanda terlebih dahulu di sini langsung aja kita pergi ke tanda ke bagian akhirnya di sini langsung aja langsung aja langsung aja kita geser ke bagian kiri sampai tidak terlihat Hexa seperti ini jika kita klik kembali jadinya akan seperti ini Hexa jadinya akan tabrakan Hexa seperti ini disini langsung aja kita pergi ke foto yang ini Hexa yang berganti lagi di sini langsung aja kita klik di sini langsung aja kita kasih tanda lagi Hexa seperti ini kita klik yang ini kita klik di sini langsung aja tetap pergi ke akhirannya kita kasih tanda lagi Hexa di sini langsung aja kita pergi ke tanda pertama di sini langsung aja kita zoom seperti ini kita geser ke bawah kita pergi ke tanda akhir kita zoom kita geser ke atas seperti ini Aksa di sini langsung aja kita klik kembali di sini langsung aja kita klik foto berikutnya kita klik animasi kita klik klik yang kombo disini langsung aja kita cari yang namanya zoom satu lagi Aksa yang seperti ini disini yang ini kita kasih juga Aksa tak klik yang kombo yang animasi zoom juga Aksa intinya semua foto kita kasih zoom 1x animasinya yang ini juga Aksa lupa tapi Aksa tak kasih yang satu juga di sini langsung aja kita pergi ke foto berikutnya kita kasih zoom juga di satu juga Aksa seperti ini juga kita klik checklist di sini langsung aja Aksa tak klik kembali di sini langsung aja kita kasih efek lagi Aksa di foto yang ini Aksa seperti tadi disini langsung aja kita klik kembali kita klik efek kita klik tambahkan efek di sini langsung aja Aksa tak pergi ke bagian frame tak pilih yang LED lagi Aksa yang seperti ini di sini maaf ya bisa kalau hitam seperti ini Aksa karena data saya jelek Aksa disini langsung aja kita klik checklist di sini langsung aja kita atur sampai satu potongan aja Aksa seperti ini di sini langsung aja kita atur seperti tadi Aksa terkasih efek lagi kita pergi ke split lagi di sini saya menggunakan need screen Aksa seperti ini jika kita klik checklist di sini kita atur sama LED nya lagi Aksa seperti tadi seperti ini jika kita klik kembali seperti ini Aksa disini langsung aja kita pergi ke antara sini lagi Aksa untuk mengasih overlay lagi seperti ini disini kita klik kembali kita klik overlay kita klik tambahkan overlay di sini langsung aja kita cari yang ini Aksa yang ini Aksa di sini langsung aja kita klik tambah di sini langsung aja kita pangkas di sini Aksa kita klik bagi juga sudah kita klik foto yang ini Aksa kita klik hapus di sini langsung aja kita klik yang offline nya di sini kita atur besar kecilan terlebih dahulu dan tata letaknya Aksa di sini langsung aja kita kita kasih tanda Aksa tak klik sini langsung aja kita kasih tanda di akhiran lagi sini Aksa di sini langsung aja Aksa kita pergi ke bagian tanda pertama ini Aksa di sini langsung aja kita geser ke bagian kanan-kanan sini Aksa sampai tidak terlihat Aksa seperti ini jika kita klik kembali jadinya akan seperti ini lagi Aksa seperti ini di sini langsung aja kita klik foto berikutnya Aksa di sini langsung aja kita kasih tanda di sini kita kasih tanda di akhiran juga Hai di sini langsung aja kita pergi ke posisi tanda pertama Aksa di sini kita zoom seperti ini di sini langsung aja Aksa tak geser ke bagian ke bawah Aksa Hai seperti ini di sini langsung aja kita pergi ke bagian akhir tanda Aksa seperti ini di sini terima kasih 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 Kita pergi ke foto yang ini Disini langsung aja Kita kasih efek lagi Caranya kita klik Kita klik kembali Kita klik efek Kita klik tambahkan efek Disini langsung aja kita cari yang namanya Frame Kita cari yang namanya LED Ya seperti ini Jika sudah kita klik checklist Durasinya kita atur seperti tadi Sampai sini aja Disini langsung aja Kita pergi ke posisi awal dari sini lagi Kita klik kembali Kita klik tambahkan efek Kita cari yang namanya split Disini saya menggunakan yang namanya For screen ya bisa Seperti ini Jika sudah kita klik checklist Disini langsung aja Kita atur seperti LED nya ya bisa Durasinya Seperti ini Disini langsung aja Kita pergi ke bagian sini ya bisa Untuk menambahkan overlay lagi Disini langsung aja kita klik kembali Kita klik overlay Kita klik tambahkan overlay Disini langsung aja Kita cari yang seperti ini Jika sudah kita klik tambah Disini langsung aja Kita perbesarnya seperti ini Dikit Disini langsung aja Kita pergi ke bagian tengah sini lagi Kita potong Kita klik foto yang ini Disini langsung aja kita klik hapus Terus Jika sudah seperti ini Langsung aja kita pergi ke Overlay yang ini ya bisa Kita klik disini langsung aja Kita kasih tanda ya bisa Di awal dan di akhir ya bisa kita kasih tanda Disini langsung aja kita pergi ke tanda pertama Disini langsung aja ya bisa Kita baser ke bagian kanan ya bisa Seperti ini Supaya tidak terlihat ini ya bisa Disini langsung aja kita klik kembali Jadinya akan seperti ini lagi ya bisa Seperti itu ya bisa Disini langsung aja kita klik foto berikutnya Disini langsung aja kita kasih tanda ya bisa Seperti ini di awal dan di akhir ya bisa Seperti ini Disini langsung aja kita pergi ke tanda pertama Disini langsung aja kita zoom Kita geser ke bagian bawah Jika sudah langsung aja kita pergi ke tanda berikutnya ya Yang ini ya bisa Kita klik Disini langsung aja kita zoom lagi Seperti ini kita geser ke bagian atas Seperti ini Jika sudah kita klik kembali Disini langsung aja kita klik ya bisa Kita klik animasi Kita klik yang combo disini langsung aja kita cari zoom 1 lagi ekse baik seperti ini jika sudah kita klik foto berikutnya kita kasih zoom 1 lagi ekse jika sudah kita klik checklist jika sudah seperti ini langsung aja ekse kita pergi ke posisi bagian awal lagi ekse dari sini ekse disini tadinya ada yang kurang ekse saya mohon maaf disini langsung aja kita klik sticker disini langsung aja kita pergi ke bagian yang ini ekse disini langsung aja kita cari sticker yang seperti ini ekse jika sudah kita klik checklist disini kita atur total letaknya terlebih dahulu taruh disini ekse disini langsung aja kita atur durasinya ekse sampai akhir audio jika sudah seperti ini langsung aja ekse kita pergi ke posisi awal lagi ekse dari sini ekse dari sini disini langsung aja kita klik yang kotak ini ekse berwarna putih kita klik disini langsung aja kita cari yang namanya width flash ini ekse kita klik seperti ini disini langsung aja kita klik terapkan ke semua jika setelah kita klik checklist seperti ini ekse jadinya ekse disini langsung aja kita simpan aja ekse disini saya tidak play karena nanti macet disini langsung aja kita klik yang bagian ini kita klik disini langsung aja kita atur resolusinya ekse disini langsung aja kita klik export sampai disini dulu ekse tutorial saya kurang lebihnya saya mohon maaf jika mau tanya bisa di kolom komentar ekse jika suka jangan lupa like sampai 1000 like dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ekse disini saya pamit enjoy next video dan salam bahagia selamat menikmati